Apa-apa nih, kan biar terekam Ya, semuanya lagi Dalam pengembangan pendidikan agama islami Pendidikan sesampan, upaya Supaya berjalan dengan Macar pelayan, mengulai ini Apakah ada hambatan Dan apabila ada, apa solusi Dalam pengembangan pendidikan agama islami Terima kasih Yes, ya Berikutnya Coba lanjut, ditampung dulu Coba yang ditunjukkan Wih, bisa, bisa Jangan-jangan penanyaan Kira-kira menurut tim presenter Metode apa yang paling cocok Agar siswanya tidak cepat ngantung Oh, boleh Siap-siap Dan tidak cepat berusaha Misalkan kamu bakal berantung ke kita Lagi atau Jawab dulu apa nih? Masih lanjut Ada tuh di belakang tuh Ada, Petri Itu belakang tuh Kita harus melihat dulu gitu ya Karena sebelum ke eksternal Sebelum kita terjun Di dalam dunia pendidikannya khususnya Terjun ke lapangannya Kepada murid-murid Nah, kita harus memfokuskan Terlebih dahulu di dalam internal Karena yang mengembangkan pendidikan itu Kita lebih mengkucut ya Lebih mengkucut kepada lembaganya Lembaga pendidikannya Misalnya SMA atau SMP Nah, kita perbaiki dulu Perencanaan yang ada di sekolahnya Seperti apa Bagaimana kejelasannya Terus strategi pembelajarannya Seperti apa Nah, baru Yang setelah pastilah Kita menyeimbangkan Antara pendidikan-pendidikan Islam Karena ini Pengembangan pendidikan Islam Nah, ketika sudah terkata rapi Antara strategi pembelajaran Misalnya perencanaan pembelajaran Terus metode Apa yang akan dipakai Di dalam lembaga tersebut Terkait dengan Pengembangan pendidikan doanya Seperti di dalam Suatu lembaga tersebut Nah, ketika sudah Semuanya tertata rapi Baru kita Ke eksternalnya Terjun ke Murid-murid Kita belajar langsung Di dalam Kelas Untuk pembelajarannya Seperti apa Guna untuk mengembangkan Pendidikan Islam Ya, khususnya Seperti itu Oh, solusinya Solusinya Ya, akan Apa ya Rata-rata gitu ya Tadi kan Hambatannya itu Rata-rata Dari internalnya Dari lembaganya Gak bener Karena kan Yang namanya murid itu Kita itu cuman Masuk sekolah itu Lihatnya buat Ilmi Cari ilmu gitu Cuman mendengarkan Terus memperhatikan Mendakwakan Seperti itu Nah, ketika lembaganya Emang sudah tidak benar Dari awalnya Maka kemudian juga Akan berantakan Nah, upayanya itu Tadi Sudah jelas Kita mentata dulu Mentata rapi Yang ada di lembaga Seperti apa Dalam Fasilitas Dalam Burunya Seperti apa Dalam peraturan-peraturan Yang ada di lembaga Seperti apa Ketika sudah Tertata rapi Dalam pengembangan Pendidikan Islam Di suatu lembaga tersebut Tidak akan ada Membatan Tidak akan Adanya halangan Untuk mengembangkan Pendidikan Islam Oke, cukup Cukup Yang Kang Tupel Mau langsung Sama Anything Selamat menikmati Selamat menikmati